Halo Halo selamat pagi apa kabar semua sepatutnya saya Daniel kembali saya dengan Adle Mari kita bicara mengenai Trail of Recording kedua dari Final Fantasy 4 Jadi ini udah pernah ya dulu di yang pertama jadi lewatnya tiga barang UR yaitu adalah pedang wind dan sword spear eh tomba dan bow bagus banget sih ini jujur nah untuk Trail of Recording bagi yang baru pertama kali main prinsipnya ini adalah auto di H3 sebanyak-banyaknya ini dapat dapat bos tiket terus lawan bosnya nah untuk biar bisa bunuh lebih cepat ya pakai chain attack jadi kayak misalnya dengan Cecil di combo dengan Lucio yang lagi event di Jepang waktu saat itu bisa menjadi demikian gede banget nah untuk bosnya sendiri ini lemah lawan sama slice dan juga lemah sama light bisa di-blend di Jepang bisa di-flow bisa di-flow bisa di-disappled movement HPnya nggak gede sih bisa di-flow 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 bisa lain di Jepang hampir mirip sih goblast ya silken rosa itu hampir mirip Lucio kita lagi event kali X yang pertama terus ya jadi kalau belum main ya siapin aja apa energinya nanti langsung sebanyak banyaknya ngeform bagus sih pedangnya recommended recommended banget menurutku ya buat yang bisa saya persenimain di assault ataupun di Vettel mungkin tapi sudah bagus sih dengar Reduce Epi konsumsi 20% keren sini buat semua sword match atau sword match maupun sword yang pedang ya tergantung kalian mau gimana kalau misalnya kalian mau pakai magic saranku sih di Vettel ya karena bedanya cuma 20 sama yang pedang kalau enggak main trick assault aja ini tombaknya bagus banget namanya G5 bisa namanya critical 15 attack-nya 140 atau yang 170 gajah rendah aku sih senang di critical ya ini buat yang bow jadi criticalnya lebih sakti dibandingin M tapi M juga bagus sih sebenarnya Hai nah jadi aku bilang pertama untuk buka bossnya ya kalian butuh isi normal terus guna boss simple kayak gitu kode tuker reward bikin senjata jangan di-jangan di-skip karena poinnya redah banget bonusnya nah ini jadi kalian harus ngeluarkan apa quest untuk dapetin maksimum kum apa maksimum skor jadi pilih teman yang ada saya bonus-bonus-bonus kayak gini ya nanti lihat aja sendiri terus ini pun apa untuk stonnya rewardnya yang kedua ini yang ketiga ini keempat nah sebelum masuk ke video mungkin aku baru inget tiba-tiba inget ya Nah jadi akan ada session quest water yang air jadi kalau misalnya kalian belum beres eh belum apa itu keluar ya kesehatan aja jadi bisa pakai botor Hai Oke untuk videonya sendiri ini yang ditunggu-tunggu banyak orang ini adalah video untuk 10k jadi tolong subscribe ke dia channelnya terus ini auto ya full auto nanti dibawah linknya Hai jadi kita taruh goblis setengah pertama out naso away puluh tiga hai 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 doskin apa-apa Hai Cecil apa-apa Hai usah mana Hai luciol apa-apa Hai nah ada pcsol ini lebih enak sih ya kalau nganggung Hai terus ini langsung away ini level 120 dengan chain, attack, combo dan lain sebagainya untuk nolong ya buat naikin point berarti jangan lupa nyalain dia punya Viking skill jadi dia bisa apa bisa bantu otomatis dia bisa bantu untuk combo point pakai Odin udah selesai enggak susah ya kak? buat sangat okelah ini healernya rosak nah 10 kak oke jadi ini channelnya dia tolong jangan lupa subscribe lihat link di bawah ya kalau mau subscribe dia support omeka juga kalau ada mau tanya, tanya aja gak apa-apa terima kasih yang mendengarkan terus jangan lupa like sama subscribe ya thank you, bye bye see you next time semoga beruntung